Cemilannya juga. Dari dapur turun ke perut. Dari perut naik ke hati. Tropika Naslim, manisnya hidup untuk keluarga. Aku Nana, si Ratu Dapur. Dan yang ideal tuh, awalnya dari dapur. Aku ganti gula pakai Tropika Naslim. Masaknya pakai Tropika Naslim. Cemilannya juga. Dari dapur turun ke perut. Dari perut naik ke hati. Tropika Naslim, manisnya hidup untuk keluarga. Aku Nana, si Ratu Dapur. Dan yang ideal tuh, awalnya dari dapur. Aku ganti gula pakai Tropika Naslim. Masaknya pakai Tropika Naslim. Cemilannya juga. Dari dapur turun ke perut. Dari perut naik ke hati. Tropika Naslim, manisnya hidup untuk keluarga. Aku Nana, si Ratu Dapur. Dan yang ideal tuh, awalnya dari dapur. Aku ganti gula pakai Tropika Naslim. Masaknya pakai Tropika Naslim. Masaknya pakai Tropika Naslim. Sekarang semuanya apapun itu virtual. Dan kita menentukan dengan internet. Maaf sekali kalau ada sedikit gangguan teknis tadi. Tapi kembali. Kita udah live lagi. Udah tergabung lagi. Di sesi sehat bersama Tropika Naslim. Facebook Live Series. Tetap bersama aku, Tommy. Yang akan menemani sahabat sehat selama kurang lebih 30 menit ke depan. Nah, kita hari ini akan bahas apa sih sahabat sehat. Seperti tadi, sudah saya infokan juga. Bahwa kita akan membahas tentang mitos fakta seputar diabetes. Episode yang kedua. Bersama dengan Rode Dokter Rudy Kurniawan, SPPD. Seorang dokter spesialis penyakit dalam. Dan juga founder dari Sobat Diabet. Langsung aja ya. Nggak usah lama-lama. Karena tadi udah nungguin kan lama ya. Kita langsung aja masuk. Ketemu lagi dengan dokter Rudy. Yuk dokter. Halo, Mas Tommy. Sorry dok. Tadi ada sedikit. Kendala ya dok ya. Oke. Nggak salah lagi. Pandemi. Betul. Yes. Oke. Nah, kita mau bahas tentang mitos fakta seputar diabetes yang seri yang kedua nih dok. Nah, pertanyaan pertama langsung nih. Banyak yang bilang nih ya. Kalau misalnya awal-awal. Mungkin di awal yang dia difonis untuk kena diabetes. Terus juga ada keluarganya atau siapa yang ngomong. Oh, nggak apa-apa. Kalau misalnya pengen yang manis-manis. Kamu bisa ganti gula putih, gula pasir itu sama gula aren. Karena kenapa gitu? Kita kadang nanya ya. Kenapa mesti gula aren? Kan sama-sama gula. Alami. Pokoknya nggak apa-apa. Kalau pakai gula aren itu nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu adalah gula pasir. Nah, bener nggak sih dok? Wah, ini adalah mitos yang kita bilang berbahaya ya. Saya selalu bilang bahwa tidak semua yang alami itu sehat. Kita harus lihat dulu kandungannya. Nah, gula aren atau gula palma atau beberapa bilang gula nipah. Itu mengandung sekitar 88 persen dari gula pasir. Jadi, sama dengan sukrosa sebenarnya. Chris lagi nih sama sehat nih. Halo. Halo. Iya. Kembali lagi. Aduh. Kendala hari ini cukup banyak sepertinya internetnya. Lagi pada sibuk kayaknya nih. Oke dong. Bima dong lanjut dong. Mengulang sedikit ya. Jadi, gula aren itu kan adalah gula pipa. Gula palma itu mengandung sekitar 88 persen sukrosa. Sukrosa itu identik dengan gula pasir. Jadi, sebenarnya ya mirip-mirip mengandung seperti gula pasir. Artinya, kalau kita konsumsi gula aren gitu ya. Tentu gula darah akan meningkat. Justru nih kita harus hindari pada pasir diabetes. Gitu. Berarti sama aja ya. Mau gula aren, mau gula pasir. Ya sama-sama manis. Ya sama-sama masuk ke dalam tubuh kita. Akhirnya digubah menjadi glukosa. Dan akhirnya menaikkan gula darah. Begitu. Jadi, sama aja begitu ya dok. Benar banget. Jadi, kalau gula aren pun itu kandungan indik likemik gitu ya. Kalau kita pernah bahas, itu juga tinggi. Jadi, artinya ketika diponsumsi, tidak bersifat manis doang gitu ya. Tapi meningkatkan kalori plus gula darah yang cukup cepat juga. Oke, 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 oke. Jadi, yang pertama udah cek ya. Jadi, gula aren sama aja kayak gula pasir. Jadi, yang statement tadi adalah? Mitos. Atau mitos. Begitu ya. Oke. Nah, sekarang nih dok ngomongin yang manis-manis juga nih. Kan, makanan manis berarti identik dengan gula. Nah, bagaimana dengan yang namanya buah? Kan buah itu manis ya dok ya. Kadang, soalnya dulu, papaku waktu pertama kali diabetes, di found is diabetes, terus habis itu kan kita kasih gula. Terus dia yang parno sendiri. Hah, ini kan juga manis. Orang yang rasanya juga manis. Harusnya gak boleh dong kan sama-sama manis. Kembali lagi gitu. Kembali, diabetes berarti gak boleh makan gula. Gula kan manis. Berarti semua makanan yang berasa manis itu gak boleh termasuk yang ada yang namanya di buah-buahan yang manis gitu. Padahal, ya. Nah, bahwa itu manis. Betul juga sih kalau dibikin. Sebetulnya, tapi bener gak sih dok? Kalau diabetes itu gak boleh makan buah karena manis. Kalau mau makan yang asam-asam atau yang rasanya gak manis gitu. Nah, sebenarnya ini gak tepat ya. Jadi, buah-buahan itu kan memang mengandung gula yang kita sebut sebagai gula buah atau nama lainnya adalah fructosa. Berbeda dengan suhu krosa, secara indes likemik ketika dipecah, fructosa itu lebih lambat. Jadi, kemampuan untuk menaikkan gula darah dalam waktu tertentu itu lebih pelan dibandingkan gula pasir. Jadi, masih boleh sebenarnya. Yang perlu kita perhatikan adalah total konsumsi buahnya. Artinya, kalau konsumsinya perlu berlebihan gitu ya, ya sama aja. Secara total buah atau secara total kalori itu tetap melebihi gitu ya. Jadi, kalau mau tetap perhatikan jumlah buahnya, tetap kita batasi. Plus, hati-hati kalau teman-teman suka ini ngejuice, kadang itu bisa over kalori dan over fructosa. Karena kan tanpa kita sadari kalau kita misalkan mengunyah buah gitu, misalkan buah apel gitu. Setengah buah apel kan terasa, oh ada seratnya, ada ampasnya. Jadi, orang merasa kenyang. Ketika jadi buah, apalagi udah disaring, itu biasanya orang nggak sadar. Bisa jadi dia memang satu gelas atau bahkan lebih, di mana itu kandungannya sudah mungkin satu atau dua buah. Karena kan dijuice. Apalagi kalau memang buah-buahnya tinggi fructosa. Seperti misalkan semangka atau mangga. Baik sih. Ya benar juga sih, betul juga sih. Jadi, sebetulnya yang untuk makan buah yang rasanya manis, itu berarti buah alami ya. Buah alami rasa manis tanpa tambah gula jadi manis gitu. Itu sebenarnya nggak masalah. Tapi yang masalah adalah jumlahnya. Tadi disatement juga sama dokter tentang si jus itu. Karena benar juga sih. Kadang kalau kita ngejus semangka, misalnya gitu ya. Ya kadang misalnya satu buah langsung kita jus. Kalau kita air mungkin, ya dalam di botol ya. Suma di botol sekecil misalnya. Terus kita minum nggak? Sekarang kita nggak menyadari bahwa kita sudah meminum semua. Semua, satu buah gitu ya. Satu buah itu. Oh, wow. Benar juga sih. Kalau gunyah, kalau gunyah semangka, satu buah semangka, ya engap gitu. Engap. Minum gitu kan lebih aman. Oke, next sense. Next sense. Oke, sahabat sehat ikut ya. Jadi makannya mungkin apa alangkah lebih betternya kalau kita makan buah itu jangan di jus sekalian. Oke, mending langsung dimakan aja dapet seraknya. Dan kita tahu nih, oh ini kita ngunyah dan udah kenyang gitu. Daripada ngejus malah kita dapet tadi. Oh, gula gitu ya. Dan kalau jus kan belum tentu bisa. Jadi ada kontaminasi lain gitu. Dan mungkin tidak sesegar itu. Kalau misalkan di jus langsung diminum. Barangnya di jus, ditaruh kulkas. Itu kan ada delay time. Dimana ketika delay, ada proses oksidasi sehingga nutrisi gitu ya. Selain masalah fructosa juga berkurang. Oke, oke, oke. Noted. Oke, lanjut. Kita lanjut lagi. Untuk menjaga kadar gula darah, itu kan biasanya disarankan dengan diet. Kita harus atur nih pola makan kita. Nah, ada satu yang cukup pernah ngetrend juga, yaitu kan diet ada banyak macam, yang salah satunya adalah si keto diet. Nah, sempat ada informasi bahwa kalau kita mau menstabilkan diabetes, yuk ikutan jalanin deh yang namanya keto diet. Kan itu kan kalau secara logikanya adalah kan mengurangi karbohidrat, berarti mengurangi glukosa. Tapi ya menggantikannya dengan lemak dan yang lainnya gitu. Nah, harusnya berarti kan glukosanya turun nih. Berarti aman dong belan darahnya. Nah, mungkin seperti itu. Aku nggak tahu sih itu nalar aku sebagai orang awam. Tapi bener nggak sih dong kalau keto diet itu baik untuk diabetes? Nah, kita harus tahu dulu nih. Keto diet itu adalah suatu diet di mana kadar karbohidratnya itu sangat rendah. Kurang dari 50 gram. Jadi kalau orang bilang, nggak makan karbo diganti dengan lemak dan protein. Jadi di luar karbo ini. Ini harus hati-hati. Karena kembali dengan pernyataan kita sebelumnya ya, misalkan orang dengan diabetes itu tidak hanya berbicara tentang kadar gula darah, tapi juga nanti ada kaitan dengan lemak maupun kadar garam juga pada kedepannya. Terutama kalau di keto diet ini kan terkait lemak sama protein yang tinggi. Hati-hati, dengan kondisi lemak yang tinggi, itu resiko gangguan profil lipid atau profil lemak di darah itu juga cukup harus kita waspadai ya. Padahal kan orang diabetes sendiri secara keseluruhan itu sebenarnya dianjurkan untuk konsumsi karbohidrat, protein, dan lemak secara seimbang. Jadi sebelumnya protein akhirnya jadi lemak juga. Protein kan sebagian besar, kalau nggak dipakai akan dibuang. Dan kestabilan darah terkait kolesterol itu sangat kita harus hati-hati pada pasien diabetes karena ketika diabetes itu kan risiko gangguan sindrom metabolik yang lain cukup besar. Jadi menurut saya sih kurang tepat untuk mempopularkan keto diet, apalagi untuk pasien diabetes. Jadi mendingan batasi jumlah makanannya, maksudnya asupan makannya, tapi gizinya itu seimbang. Iya, itu lebih baik. Itu lebih aman gitu ya. Betul sekali. Kambilasi yang lebih ekstrim. Sekarang malah risiko seperti penyakit jantung naik, risiko kolesterol naik, gagal ginjal juga naik. Emang agak ribet sih ya, kalau orang lihatnya kayak apa sih gitu. Giat seimbang tuh seperti apa, ya nanti bisa kita konsultasikan ke tim bisi atau ke penyakit dalam terdekat. Oke, next. Selanjut, dok. Selanjutnya nih. Ada yang bilang, kalau eh, lagi cerita ngobrol-ngobrol, oh, ya nih gue diabetes nih. Oh gitu. Nuh, udah harus suntik insulin belum? Oh, belum kok, masih minum obat aja. Oh, yaudahlah gak apa-apa, masih-masih aman gitu. Nah, ada statement yang bilang bahwa kalau diabetes yang diberi insulin, itu berarti dia lebih parah kondisinya dibandingkan diabetes yang cuma minum obat. Hanya diminum saja. Nah, itu bener gak sih dok statement tersebut? Statement ini belum tentu benar ya. Artinya kita harus tahu dulu indikasi pembesar absolut. Karena kan dia tidak bisa merobusi insulin. Nah, kalau kita beralih ke diabetes tipe 2, itu juga tergantung indikasinya apa. Misalkan sudah insulin. Atau ada kondisi, misalkan saat dirawat inap, kemudian ada infeksi, biasa kita akan switch obat-obatan oral menjadi obat suntik atau insulin. Atau misalnya juga pada kondisi rencana operasi. Jadi, pasien diabetes yang akan menjalani operasi itu kan perlu gula darah yang optimal. Nah, gula darah optimal ini harus cepat dicapai. Sehingga harus kita berikan insulin. Atau bisa juga pada ibu hamil. Karena ada keterbatasan obat-obatan yang dapat diberikan pada ibu hamil yang mengalami diabetes. Jadi, kita harus lihat dulu apakah seseorang ini indikasi insulinnya memang tadi obat oral gak bisa baru insulin atau ada kondisi tertentu. Kalau insulin ini diberikan pada kondisi tertentu, belum tentu bahwa kondisinya lebih buruk daripada orang yang tidak diberikan insulin. Karena kan setelah memberikan insulin dalam jangka tertentu itu bisa kita kembalikan ke obat yang bersifat minum. Kecuali kalau memang dia sedang dengan obat minum, kemudian gak berhasil baru insulin, itu baru kita bisa bilang bahwa kondisinya mungkin lebih buruk dibandingkan mereka yang hanya minum obat secara oral. I see, oke, oke, oke. Nah, ngomongin soal obat-obatan lagi nih dok. Kan, obat diabetes itu sebetulnya obat yang membuat kadar gula darah kita normal, menurunkan kadar gula darah begitu. Nah, banyak yang bilang atau bahkan ada juga misalnya di rumah papa gitu dulu, jadi saat minum, udah minum obat kan gula darahnya tuh stabil tuh. Nah, dia jadi punya excuse. Hah, kan, gue udah minum obat, darah gue udah stabil. Berarti gue bebas mau makan apa aja, jadi misalnya gue mau makan gula, yaudah kan nanti ada obatnya yang akan menurunkan kadar gula tersebut. Tak begitu, terus muter, terus begitu. Nah, sebetulnya bener gak sih kalau udah minum obat, ya lu bebas, kita bebas minum apa aja, minum yang manis-manis, sirup lah, es-es manis-manis itu karena nanti akan diturunkan kembali oleh si obat tersebut. Ya gitu aja terus, gimana tuh dok? Ini lagi-lagi sifatnya mitos ya, jadi ketika seseorang diabetes yang sudah minum obat, seringkali kan merasa lebih aman gitu ya, untuk konsumsi sembarangan. Ini berbahaya justru. Aktif atau naturnya pada gula yang tidak stabil, itu risiko terhadap komplikasi maupun perburukan diabetesnya cukup besar. Karena sebenarnya target pengendalian gula darah yang kita harapkan adalah gula darah itu mencapai kestabilan. Jadi ketika makan tidak terlalu melonjak tinggi dan ketika tidak makan tidak terlalu rendah risiko hiponya rendah. Nah kalau misalkan kita makan sembarangan terus lagi pula dalam tanda kutip punya ini ya tameng obat-obatan itu kalau kita buat kurva gula itu bisa naik tinggi terus tau-tau turun kita obat. Nah itu yang gak baik sebenarnya karena perubahan jarak antara kadar gula atau kita bilang fluktuatif kadar gula itu sangat membahayakan kondisi komplikasi terkait banyak sih vaskulernya terganggu secara pembuluh darah bahkan mungkin bisa memicu gangguan resistansi insulin yang lebih parah. Wow dampaknya mana lebih itu ya? Harus ini ya lebih lebih waspada atau lebih strik lagi ya terkait makanannya ya karena kita tidak dealing dengan cuma kadar gula saja tapi bagaimana mengatur rekturnya kadar gula jadi gak cuma angka tapi kestabilannya juga penting. Oke harus bijak-bijak memilih makanan yang masuk ke mulut biar di dalam tubuhnya tetap aman gitu ya Oke next selanjutnya nih ngomong-ngomong soal olahraga kan kita tahu bahwa olahraga itu sangat baik sehat banget gitu dia adalah seorang diabetes sih terus dia suka olahraga emang dia rajin olahraga terus beba ada saudaranya tantenya yang ngomong kamu bukan diabetes udah gak usah olahraga jangan lah bahaya buat kamu jangan olahraga nah kemudian dia bingung sejujurnya gitu terus sebetulnya itu seperti apa sih dok apakah bener bahwa kalau diabetes itu gak boleh olahraga karena berbahaya untuk tubuhnya karena tubuhnya kalau bisa jelaskan kalau diabetes berarti ya rentan lah banyak bisa kena ini kena itu kena ini kena itu bener gak sih tapi olahraga itu sebetulnya seperti itu lagi-lagi ini mitos yang keliru besar gitu ya oke justru salah satu pilar kata laksan diabetes selain masalah nutrisi selain masalah obat-obatan olahraga itu memegang peranan penting terhadap kestabilan kondisi gula darah maupun tingkat sensitivitas insulin oke kita tahu bahwa WHO ya lagi-lagi ini mungkin sahabat sehat itu tidak cuma satu jenis ya tidak hanya cardio tapi juga bagaimana latihan beban termasuk fleksibilitas itu penting untuk menjaga kebugaran tubuh nah dengan kebugaran tubuh yang baik biasanya stress relatif turun ketika stress relatif turun kadar gula lebih baik juga nah ini termasuk kondisi metabolisme secara umum juga baik dari segi mungkin penggunaan glukosa di dalam ototnya baik kemudian sensitivitas insulin jadi meningkat jadi memang olahraga wajib hukumnya untuk diabetes tetapi mungkin harus kita perhatikan juga bahwa ada kondisi tertentu dimana pasien diabetes itu harus waspada untuk berolahraga misalnya kondisi hipogliken atau gula darah terlalu rendah tentu kan tidak kita hancurkan untuk berolahraga kita perbaiki dulu gulanya katakan misalkan gula darah kurang dari 70 atau misalkan gula darah terlalu tinggi ada beberapa penelitian mengatakan bahwa ketika gula darah lebih dari 250 miligram per desi liter seorang diabetes itu harus lebih ekstra hati-hati untuk jenis olahraganya bahkan kalau bisa kita hancurkan untuk kontrol dulu terkait gulanya supaya agak rendah karena semakin tinggi ketika orang olahraga mungkin komplikasi terkait ketoasidosis atau gangguan osmolaritas atau gangguan asam darah pada pasien diabetes itu meningkat oke tapi secara general olahraga itu wajib wajib bahkan untuk diabetes cuman yang tadi case-case khusus seperti yang dia hipo atau terlalu tinggi hyper atau hipo itu yang harus kembali dinetralkan dulu disabilkan dulu baru boleh berolahraga tapi olahraga itu adalah wajib hukumnya begitu enak ya bener banget oke deh next ngomongin soal tadi kita ngomongin soal obat terus fisik gitu sekarang ngomongin soal psikis bener gak sih dok kalau kadang kan kalau misalnya ter difonis kalau kita ada diabetes kadang pasti itu bikin pikiran jadi stres gitu jadi aduh jadi pusing aduh ternyata gue harus hidup dengan diabetes lalala dan panjang lebar tapi bener gak sih dok kalau sebetulnya stres itu harus dihilangkan pokoknya diabetes orang yang diabetes atau diabetes itu tidak boleh stres bener gak dok nah ini adalah pernyataan yang tepat bener lah jadi kita tahu bahwa stigma atau stresor terhadap pasien diabetes itu masih cukup besar bahkan dulu pernah ada survei satu dari dua pasien diabetes itu merasa dirinya bersalah karena mungkin pola hidup sebelumnya yang tidak sehat jadi kepikiran gitu ya misalkan saya ini diartus gara-gara mungkin dulunya gak sehat makannya mulai acuk terhadap makanan kondisi inilah yang terkadang justru mengganggu kendali gula darah karena kita tahu ketika seorang itu stres hormon-hormon stresor juga akan naik ketika hormon stresor naik secara metabolisme tubuh ternyata gula darah juga ikut naik jadi kalau kita bandingkan kelompok misalkan orang dengan stres dan di kelompok yang tidak ternyata orang stres ini gula darahnya cenderung lebih tinggi kita bisa bilang kondisi hiperglikin yang reaktif gitu ya karena keadaan gangguan perubahan hormonal akibat stres itu sendiri apalagi kalau pasien diabetes biasanya lebih sensitif terhadap perubahan hormon itu katakanlah misalkan orang normal lagi stres berat banyak stres psikologis kalau dicait gula darah juga naik biasanya oke ternyata psikis itu berpengaruh terhadap fisik banget ya berarti ya benar banget bahkan ada salah satu cabang ilmu namanya psikosomatik dimana ilmu kondisi psikis itu akan berpengaruh terhadap kondisi badan jadi memang suatu pernyataan yang benar ya bahwa kedua hal ini saling berkaitan kemudian kita selain menjaga badan juga harus memperhatikan secara psikis apakah bermasalah atau tidak oke baik yuk sobat sehat kita tenangkan diri kita jangan stres itu tadi tuh salah satu cara untuk gak stres salah satunya adalah olahraga betul ya dok ya benar banget olahraga atau bisa ini melakukan hobi sehari-harinya apa apa yuk sobat sehat hobinya apa masak boleh hobinya bercocok tanam yuk mari nanam gitu sekarang aktivitas fisik happy juga jadi gak stres banyak berpikir positif dan selalu bersyukur oke mantap lanjut dok nih kalau masalah tadi udah ngomongin nutrisi udah ngomongin olahraga udah ngomongin psikis sekarang ngomongin istirahat atau tidur bener gak dok kalau diabetes harus tidur minimum 8 jam sehari ini adalah sebuah keharusan tidur 8 jam sehari bener gak tuh pernyataan yang betul adalah ketika seorang diabetes tidur tuh memang harus cukup tapi untuk durasinya memang berbeda-beda rata-rata itu sekitar 7 sampai 9 jam ada beberapa orang yang merasa 7 jam sudah cukup ada beberapa yang 8 jam harus cukup baru merasa cukup ini sangat dipengaruhi oleh beberapa hal seperti waktu itu kita pernah bahas juga sahabat sehat semua terkait bagaimana mitos fakta atau berkaitan memang ada aktivitas yang berlebihan sehingga durasi tidur atau menjadi pendek itu secara metabolisme tubuh biasanya akan kacau gangguan hormon juga kemudian gangguan stress oxidatif juga dimana efek ini akan berakibat gangguan kendali gula darah jadi rata-rata gula darahnya juga naik gitu jadi kalau pasien-pasien dengan diabetes selain masalah nutrisi dan aktivitas fisik harus kita tanyakan bagaimana kualitas istirahat maupun waktu tidurnya karena kalau tidak teratur tidak cukup rata-rata akan tinggi apalagi kalau misalnya kurang tidur orangnya harus nyepil-cemil-cemil gitu ya biasanya makan makin menambah kontribusi kalau di dalam satu hari plus gulannya tidak terkontrol terkontrol jadinya oke oke berarti bukan di jumlah jamnya 7 jam 8 jam harus 8 jam tapi harus cukup gitu ya berbeda-beda oke sahabat sehat malam ini tidur dan cukup terus kalau sahabat sehat mau tau nih tentang mitos faktas seputar tidur ada di sesi sehat bersama Tropic Asim beberapa waktu lalu di episode-episode yang lalu cek aja di youtube atau di facebook Tropic Asim cari puter ulang ya betul puter ulang mitos faktas seputar tidur kalau gak salah episode bener ya dok termasuk bagaimana tips-tips agar tidurnya lebih berkualitas ah tips-tips pertanyaan nomor 9 bikin shock kayak kekidian oke lanjut pertanyaan terakhir dong untuk hari ini bener gak sih kalau diabetes aktivitasnya terbatas bahkan bisa sangat terganggu aktivitas daily rutinnya karena udah diabetes pokoknya intinya hidup lo akan berubah deh aktivitas lo akan berubah semuanya akan berubah bener gak sih dok seperti itu nah ini adalah mitos juga nih mas Tommy maupun sahabat sehat semua jadi target pengobatan atau target perawatan pasien diabetes itu harus sampai ke kualitas hidup juga kita harapkan mereka dengan diabetes itu memiliki kualitas hidup yang sama dengan mereka yang bukan diabetes termasuk bagaimana menjalankan kehidupan aktivitas sehari-hari gitu bahkan dulu ada pernyataan bahwa diabetes itu juga bisa berkarya layaknya orang bukan diabetes jadi jangan apa ya stikmakan orang dengan diabetes dengan keterbatasan kecuali kalau memang ada kondisi tertentu katakan sedang infeksi atau mungkin sedang dalam perawatan luka diabetes ya kalau itu kan otomatis akan terbatas aktivitasnya tapi ketika seseorang ini hanya apa ya dengan diabetes terkontrol gitu tidak ada bedanya dengan mereka yang tanpa diabetes gitu asal kendali gula darahnya baik dia bisa berkarya seperti orang oke oke berarti difonis sebagai diabetes bukanlah akhir dari segalanya tapi sebenarnya sama aja yang membedakan kita harus lebih mengontrol makanan kita mengontrol istirahat kita mengontrol aktivitas terima kasih mengontrol emosi juga oh iya karena sekarang emosi dan juga ya tadi emosi berubah dengan psikis berubah dengan stres dan semuanya itu karena sama aja sebetulnya diabetes tidak membuat kita menjadi terbatas dalam aktivitas kita kita tetap bisa melakukan apapun yang kita mau bener banget produktif asal kita jaga makan kita jaga istirahat kita jaga kesehatan kita secara keseluruhan mantap terima kasih banget untuk sore hari ini terima kasih sama-sama informasi-informasi mitos faktanya ternyata kembali banyak banget mitos-mitos yang beredar di masyarakat yang harus diluruskan biar kita gak salah hah jadi hati-hati kalau mendapatkan informasi-informasi dari manapun whatsapp atau di tv atau di iklan atau dimanapun ada kalau kalian mungkin membingungkan bisa loh langsung di klarifikasi di klarifikasi atau misalnya Tropicana Stream seputar diabetes seputar kesehatan nanti kita akan bahas sama-sama di episode-episode berikutnya thank you sekali lagi dokter Rudi buat ini bisa ngobrol bareng nah buat selamat sehat sesi sehat bersama Tropicana Stream Facebook Live Series akan kembali lagi cuman bukan minggu depan dua minggu lagi kita akan ketemu dua minggu lagi kita akan ketemu di waktu dan jam di sehat bersama Tropicana Stream Facebook Live Series jadi jangan sampai ketinggalan buat sahabat sehat yang ada waktu yuk boleh untuk mengisi form evaluasi yang sudah ada di kolom komentar di bawah untuk memberikan masukan kepada tim internal dan Tropicana Stream untuk memberikan layanan sehat bersama Tropicana Stream Facebook Live Series dengan lebih baik lagi nah ingat ya terus cek sosial media Tropicana Stream untuk tahu jadwal lengkap dari sesi sehat bersama Tropicana Stream berikutnya gitu ya jadi kalau misalnya udah ada isu-isu apa cek dulu tuh di Facebooknya cek dulu di Youtubenya siapa tahu kita udah pernah bahas di episode-episode sebelumnya bisa langsung dilihat kita bisa belajar banyak dan mendapatkan informasi banyak tentang seputar mitos fakta seputar kesehatan sekali lagi saya ingin mengundang mengajak yuk teman-teman sahabat sehat semua kita harus memutus rantai penyebaran COVID-19 caranya gimana pakai masker yang benar hindari kerumunan jaga jarak dan jaga eminat subuh salah satunya dengan penuhi asupan vitamin C dan vitamin D harian kita oke sekali lagi saya Tommy undur diri terima kasih Dr. Rudi undur diri terima kasih Tropicana Slim manisnya hidup kita yang tentukan bye-bye aku Nana si Ratu Dapur badan ideal tuh awalnya dari dapur aku ganti gula pakai Tropicana Slim masaknya pakai Tropicana Slim cemilannya juga dari dapur turun ke perut dari perut naik ke hati